tapi kan kok gue gak ada pengalaman sama sekali di properti kan terus tiba-tiba terjun eh malah langsung sukses jualannya kan jadi kalau di properti itu kita yang paling penting adalah kita properti developer itu adalah event organizer sebenarnya jadi karyawan gak usah terlalu banyak karena kita mengorganize semuanya jadi contoh kontraktor kita nanti akan pilih tunjuk kontraktor yang kredibel kemudian property management yang nanti akan manage propertinya setelah jadi itu juga kita akan tenderkan kita akan pilih kemudian misalkan marketing juga kita bisa serahkan kepada properti agent misalkan jadi tugasnya properti developer itu sebenarnya hanya membeli lahan kemudian kita design pun juga kita pakai jasa arsitektur kemudian kita memanage itu semua dan menjual berarti mostly outsource? sebagian besar adalah outsource jadi sebenarnya property developer itu sebuah perusahaan yang strukturnya itu sangat ramping oke wah ini satu pelajaran menarik ya jadi memang gak bisa semuanya dikerjakan sendiri ya